Intro Keluapan sungai Ciliwong masih merendam permukiman di Kebun Pala, Jakarta Timur. Ketinggian air bervariasi antara 1 hingga 1,5 meter. Banjir masih merendam peluang rumah warga dengan ketinggian mencapai lebih dari 1 meter di Kebun Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sejumlah warga nekat berenang untuk mengambil barang-barang di rumah mereka. Setidaknya, 917 kepala keluarga terdampak banjir di Kelurahan Kampung Melayu. Meski sudah disediakan tempat pengungsian, mayoritas warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Kebun Pala, sudah ada rekan kami Kevin Pakan. Kevin, bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan? Abraham, Stephanie dan Pemirsa memang benar sekali bahwa tadinya ketinggian air bisa mencapai 1,5 meter. Namun pada sore hari ini sudah mulai menurun, yang mana berdasarkan pantauan kami ini ketinggian air cukup bervariasi, yakni 30 hingga 47 cm. Dan Abraham, Stephanie dan Pemirsa, kami akan menunjukkan kepada Anda, di situasi saya saat ini, tepatnya di RT 5, RW 7, yang mana ini lokasi tidak jauh dari Kali Ciliwung, hanya berkisar 7 meter saja. Yang mana ini air masih mengenangi rumah warga. Bisa dilihat di layar kaca saat ini, bahwa air masih mengenangi rumah warga. Dan dapat kami informasikan, ini sebelumnya, ini lampu sempat mati, begitu. Dan untuk saat ini, bahwa listrik sudah kembali nyala. Dan memang tadi juga ada petugas dari PLN setempat yang menyambangi kawasan ini, untuk memastikan apakah listrik sudah nyala secara berkala, begitu. Abraham, Stephanie dan Pemirsa, saat ini juga saya akan menunjukkan kepada Anda, untuk alat pengukur ketinggian air, yang mana di sini juga disediakan, bahwa ketinggian air ini sudah mencapai sekitar 46 cm. Dan memang ketinggian air ini bahwa sudah mulai surut, yang mana tadinya ini hampir 1,5 meter. Abraham, Stephanie dan Pemirsa, bila kita menjorok ke dalam lagi, begitu, seperti yang di layar kaca saat ini, bahwa ketinggian air ini lebih dalam, karena memang posisinya lebih dekat dari Kali Ciliwung. Dan memang kalau tadi pun juga kami sempat agak sedikit ke dalam, ke sana, begitu, yang mana ketinggian air ini sudah mencapai 70 cm. Abraham, Stephanie dan Pemirsa, memang sangat diharapkan bahwa curah hujan dari kota Bogor ini tidak terlalu tinggi, dan memang sangatlah diharapkan agar dari curah hujan ini dapat segera meredah, agar perumahan yang berada di bantaran Kali Ciliwung ini dapat segera surut, terutama di RT 5 RW7 di tempat saya berada saat ini. Abraham, Stephanie dan Pemirsa, dapat kami informasikan bahwa di RW7 ini setidaknya ada 18 RT, yang mana ada beberapa RT yang sudah surut airnya, namun ada beberapa RT lagi yang masih tergenang oleh banjir, terutama yang memang berada di bantaran Kali Ciliwung, dan memang diharapkan bahwa saat ini warga menginginkan adanya normalisasi Kali Ciliwung, agar banjir tahunan atau yang langganan begitu setiap tahunnya terdampak banjir, agar tidak terkena lagi di tahun-tahun berikutnya. Abraham dan Stephanie. Baik, terima kasih Kevin Pakan atas laporannya langsung dari Kebun Pala, Jakarta Timur, selamat bertugas kembali. Sejumlah wilayah di Karawang, Jawa Barat masih terhadap banjir hingga ketinggian 2 meter. Meski demikian, banyak warga memilih bertahan di rumah. Ketinggian banjir di desa Purwadana, Karawang masih mencapai 2 meter. Tugas gabungan teknik politik terus melakukan evakuasi terhadap warga yang ingin mengungsi. Beberapa warga lainnya malah memilih bertahan dengan alasan menjaga rumah mereka. Banjir disebabkan meluapnya sungai Citarum dan Cibaed, serta dampak meluasnya banjir di Teluk Jambai. Dari Karawang kita bergeser ke Indra Mayu, Jawa Barat. Ada rekan kami, Toi Skandar, yang akan melaporkan perkembangan terkini banjir langsung dari Indra Mayu, Jawa Barat. Toi Skandar, bagaimana kondisi terkini? Baik, Abraham. Saat ini saya berada di salah satu desa yang merupakan titik banjir yang paling parah. Di mana di desa Telukagung, Kekamatan Tersatmaya ini, merupakan titik yang merupakan banjir masih menggenangi ketinggian mencapai masih 1 meter lebih. Untuk saat ini, banjir yang terus menggenangi sejumlah rumah warga atau yang lainnya seperti di Jalur Pantura. Untuk saat ini, di Jalur Pantura sendiri sudah menunjukkan tanda-tanda surut. Namun, ada berapa tadi, siang tadi kita pantau di Jalur Pantura, Losarang dan Seleng. Itu merupakan masih tergenang banjir dengan ketinggian 40 cm. Akibat banjir ini juga mengakibatkan akses jalan di perdesaan mengakibatkan lumpuh total. Sejumlah warga terus berupaya mengatakuasi barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan. Namun, barang mereka terus terbawa arus gerak aluran sungai tersebut. Untuk saat ini, ketinggian banjir yang masih menggenang di 8 kesamatan, seperti di kesamatan Kertas Maya sendiri, masih titik terparah. Merupakan dari 18 kesamatan tersebut, masih tinggi untuk di saat ini di kesamatan Kertas Maya sendiri. Untuk ini, tidak ada korban jiwa, namun di desa di kesamatan Horgelis merupakan ada salah satu warga yang terkena penyakit. Terus, petugas DPBD dari petugas Basarnas Bandung dan Basarnas Kabupaten Indramayu mengakibatkan jasad tersebut di bawah langsung ke rumah duka. Abraham. Baik, terima kasih Toi Skandar melaporkan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Toi Skandar melaporkan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Banjir yang merendam Kabupaten Indramayu, Jawa Tengah mengakibatkan puluhan pasien gangguan jiwa di panti rehabilitasi terjebak. Sementara itu, 150 warga binaan di Pekalongan terpaksa dievakuasi karena lembaga permasyarakatan terendam banjir. Satu persatu pasien gangguan jiwa di panti rehabilitasi Maun Natul Mubarok digendong menuju lokasi pengungsian. Bukan perkara mudah, karena tinggi air banjir yang mencapai lebih dari satu meter menjadi hambatan evakuasi. Kalau kendalanya tentunya ini pasien sulit sekali diatur, ya maklum saja karena mereka kan gak sama seperti kita normal, kita paham kesehatan. Mereka sulit sekali untuk menjaga kesehatan, pengennya mainan air terus, pengennya ya mainan air terus lah, jadi sulit untuk menjaga kesehatan. Lokasi pengungsian yang disiapkan juga seadanya dengan memanfaatkan pagar bambu sebagai alas duduk pasien di lokasi yang tidak terlampau parah terendam banjir. Akibat banjir, seluruh kamar rawat terendam. Kini pengelola panti berharap bantuan kemanusiaan bagi para pasien. Banjir juga menerjang wilayah Pati, Jawa Tengah. Ketinggian banjir terus bertambah dan semakin meluas. Dari data sementara, 32 desa terendam banjir yang tersebar di enam kecamatan. Banjir terparah di kecamatan Gabus, kecamatan Pati Kota, dan Sukolilo. Ketinggian banjir di wilayah ini bahkan membuat warga mulai mengungsi. Para pengungsi kini membutuhkan bantuan makanan serta fasilitas kesehatan. Sementara itu, banjir di Jawa Tengah merendam lembaga pemasyarakatan Pekalongan Jawa Tengah. 150 warga binaan terpaksa dievakuasi. Mengutamakan napi lansia, 150 dari total 248 warga binaan lapas kelas 2A Pekalongan dievakuasi ke rutan kelas 2A Pekalongan, serta rutan kelas 2B Batang. Seluruh bagian lapas mulai dari jalan masuk, halaman, selasar, sel napi, hingga kantor terendam banjir. Dengan total 100 kita tempatkan ke rutan Pekalongan. Dan nanti setelah ke rutan Pekalongan ini, ada 50 orang nalapidana lain, kita tempatkan ke rutan Batang. Seperti itu. Banjir yang bukan pertama kali terjadi, membuat petugas lapas berharap adanya solusi jangka panjang dengan relokasi lapas ke tempat yang lebih aman. Tim Liputan AINews melaporkan. Banjir bandang terjang kecamatan Lekebay, Kabupaten Sika. 10 rumah warga nyaris abruk dan 11 hektare sawah rusak. Namun belum ada bantuan untuk korban banjir bandang tersebut. Banjir bandang ini menerjang kecamatan Lekebay, Sikan, Nusa Tenggara Timur. Banjir ini nyaris meruntukkan 10 unit rumah warga. Sementara sawah yang rusak akibat banjir ini seluas 11 hektare dan terancam gagal panen. Namun menurut warga, hingga saat ini pihak Pemda Sika Blue memberikan bantuan untuk korban banjir bandang. Presiden Jokowi Dodo menyiapkan 5.000 vaksin COVID-19 untuk kuartawan. Kami kembali untuk Anda saat lagi.